Halo guys, kali ini aku sama Pak Hami memakan sop buntut yang sugar dan cumi ireng yang montok-montok nih. Cus intip dulu nih prosesnya guys. Alright guys, ini dia menu pertama kita ada sop buntut super yahut. Kuah kaldunya kita aduk-aduk terus nih, terus masukin wortel dan kentang sebagai sayurannya. Baru deh masukin buntut sapinya dan aduk-aduk lagi deh. Tunggu deh sampe boluk-boluk biar makin berwarna. Kita tambahin potongan tomat. Dan plating deh. Masih ada lagi menu yang kedua nih guys. Kita punya cumi ireng yang montok-montok. Kita aduk dulu bumbu irengnya sampai harum. Terus masukin deh cuminya yang gede-gede dan montok ini guys. Aduk-aduk terus sampai bumbu irengnya menyerap ke pori-pori cuminya nih. Nah, kalau udah mateng kita plating dan terakhir dikasih taburan cabai biar makin berwarna. Hai guys. Wow guys, welcome back. Iya, masih diapur Jawa. Bener banget guys. Dan ini guys, ini ada sop buntut. Nah, sop buntut ini paling enak guys diracik pake jeruk nyipis. Jadi kayak ada asem-asem seger gitu guys. Tinggalin kabai yang hasem nah ya. You guys, bismillahirrohmanirrohim. Suruput kuahnya guys. Hmm. Ini bener-bener gurih banget. Dan seger sekali. Dan sekarang aku mau cobain buntutnya dulu. Lihat ya. Yuk, bismillahirrohmanirrohim. Wow. Guys, lihat. Langsung jorok guys. Nah, aku mau nyamain pake sambal si rempah. Ini buntut ter-the-best sih. Dapur Jawa juara. Aku suka banget. Wuh, endul. Ulala. Kita uak-uak dulu nih guys. Let's go belowaken my love. Oh my guys. Dia punya buntut. Bener-bener ui, ui, ui. Lembut banget guys. Ences. Ya ampun ini enak banget. Bener. Bukan gak sebuntut ini rasanya bener-bener rumahan. Jadi emang kalau kita makan sini langsung inget rumah guys. Se nyaman itu, seadem itu. Oi, oi. Tapi bener banget guys. Aku suka banget sama buntutnya ya my love. Ini bener-bener ahuy. Hmm, gimana ahuy ya? Ahuy. Guys, pake emping makanya begini nih. Oh, gimana ya? Taduh buntutnya di sini. Hmm. Dan aku tuh emes banget buntutnya tuh sempuk itu loh pahami. Iya. Guys, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Kacau. Semua kenikmatan ini mengguncang lidah aku guys. Nah, buat kalian yang lagi kangen sama masakan rumah, bisa banget langsung delivery order guys. Wih. Hmm. Aduh, gusti guys. Hmm. Hmm. Oh, my love. Dan guys, sampelnya gak terlalu pedas. Malah menjadi kesegarannya jadi nambah lagi guys so buntutnya. Oh, my life. Nah, guys. Pami. Iya, Ceng. Sekarang aku penasaran banget dan sangat excited sekali guys sama si cumi ireng ini. Bener banget. Ui, ui. Ui, oi. Lihat guys, ini cuminya gede-gede banget gitu guys. Iya, gemuk-gemuk guys. Oi, oi. Nih guys. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan basah-basi guys. Hmm. Jujur, aku penasaran. Oke. Bumbu hitam dan cuminya menyatu dengan indahnya di mulut aku loh guys. I gotta have you by my side. Bumbunya meresap sampai ke pori-pori daging cuminya guys. Aduh. Guys, ini tekstur cuminya itu bener-bener selembut itu. Dan aku suka banget sama dalaman cuminya putih ini guys. Bener-bener kayak punya ciri khas yang luar biasa banget menurut aku. Bener banget guys. Dan lihat ini guys, ternyata di dalemnya juga ada cumi. Tuh. Dan dia tuh gak asin sama sekali guys. Ini cocok banget buat pake nasi guys. Aduh Gustiii, pas udah disangguan bikin rasanya makin ancaman banget guys. Jujur, ini sih ancaman guys ya. Ini bener-bener definisi endol. Surendol. Takendol. Surendol Munah. Yang Bismillahirrohmanirrohim. Dimakan pake nasi dan sambal rasanya makin ampol dan ambier. Cuminya gak pake rasa basi. Langsung meluncur menuju lambungku. Nah sekarang guys, lihat. Lihat guys. Disini tuh bener-bener semuanya serba fresh. Ada lagi yang gak boleh ketinggalan nih. Ikan kue sambal rempah. Lihat. Wow. Wow. Cuain dulu ya guys yang originalnya. Yo. Bismillahirrohmanirrohim. Aduh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh. Ikan kuenya garing dan gurih banget. Ini ikannya bener-bener gurih banget guys. Pakai sambal rempahnya guys. Yes. Sambal rempahnya. Tuh. Wow. Wow. Tuir-tuir ikannya. Ya. Langsung. Angkat. Bismillahirrohmanirrohim. Ketemu sambal rempah yang pedesnya bikin lidah aku bergoyang-goyang manja guys. Kacau. Bener-bener dibikin terpukau guys. Hmm. Aduh. Gusti. Wow. What? Ampe mental guys. Guys, guys. Guys, sorry, sorry, sorry guys. Guys, itu di bawah alam saudara aku barusan guys. Oke. Bener-bener. Untung dia gak terbang loh ikannya guys. Enggak ya. Parah. Ya. Hmm. Ini sambalnya juga. Sambal rempahnya tuh gak terlalu pedes banget. Enggak. Cocok banget sama di wok-wok pake gini guys. Bener. Pake ikannya. Ini bener-bener yang finis nih endol. Surendol. Tak endol-kendol. Munah. Yang. Cus. Cek aja alamatnya di Instagram Bikin Laper. Di at Bikin Laper Trans TV. Jangan lupa di follow juga ya guys. Heiits. Jangan kemana-mana dulu guys. Setelah ini. Kita mau makan bakso urat super dan bakso sum-sum dengan titelan daging yang membunca banget. Ngiler gak sih? Sesaat lagi ya. Tetap di Bikin Laper. Laper terus.